Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan kali ini kembali saya mau menjawab pertanyaan komentar Langsung saja saya bacakan pertanyaannya Pertanyaannya begini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aku belum telah daer tapi sudah test pack Ternyata positif Terus di USG ternyata belum terlihat ada kantong Perut bawah memang suka sakit Tapi tidak hebat Saya lagi pengobatan ISK Pertama haid tanggal 25 September Tanggal 26 September sudah selesai Tidak ngerti saya Terima kasih Oke langsung saja saya jawab pertanyaannya ya Sudah telah daer di test pack Belum telah daer di test pack Belum telah daer ya tanggal 25 September Karena hari ini masih tanggal 23 ya Jadi belum telah daer di test pack Sudah positif Di USG belum terlihat ada kantongnya Oke Jadi Memang Langsung saja saya jawab pertanyaannya ya Telah daer di test pack Belum telah daer di test pack Sudah positif Sudah positif Itu sering terjadi ya Memang Kadang siklus menstruasi Seseorang itu maju Ataupun mundur ya Jika maju Itu tentu saja Saat Belum haid Itu di test pack Sudah positif ya Jika Biasanya Siklusnya maju ya Terus di USG Belum terlihat Tentu saja Belum terlihat Karena Usia kehamilannya Masih Empat mingguan ya Masih empat mingguan Bahkan belum ada Empat minggu ya Jadi tentu saja Itu belum Terlihat ya Jarang ya Itu Terlihat Pada Sebelum telah daer di USG Itu ya Terus kemudian Perut bawah sakit Untuk perut bawah sakit ini Sebaiknya Dilakukan Bed rest ya Istirahat cukup ya Istirahat cukup Tidak boleh Bekerja ya Untuk Menanggulangi Keluatan yang dirasakan Terus kemudian Ibu sedang Melakukan Pengobatan ISK Jadi Ada Sebagian obat ISK itu Tidak boleh Untuk Ibu hamil ini Harus Hati-hati Jika Karena Tesnya Positif Tesnya Positif Itu bisa Dimungkinkan Terjadi Kehamilan Jadi untuk Obatnya ini Harus hati-hati Terus Kemudian Pertama Hai Tanggal 25 Sampai Tengah 26 Jadi Kalau Tanggal 25 Sekarang Tanggal 23 23 Berarti Ini Usia Kehamilannya Kurang Lebih Empat Mingguan Empat Minggu Empat Minggu Bisa Pas Ya Empat Pas Terus Kemudian Kemudian Untuk Melihat Apakah Benar-benar Hamil Tetapi Mulai Sekarang Bisa Meminum Obat Ya Meminum Obat Atau Vitamin Ibu Hamil Ya Untuk Antisipasi Jika Memang Benar-benar Ibu Mengalami Kehamilan Terus Jika Tidak Hamil Ini Merupakan Gangguan Dari Hormon Karena Test pack Itu Yang Dilihat Adalah Hormon HCG Jadi Jika Di Test pack Positif Tidak Kelihatan Bisa Merupakan Gangguan Hormon Dan Bukan Merupakan Kehamilan Ya Jika Merupakan Gangguan Hormon Dan Jika Kehamilan Maka Nanti Pemeriksaan USG Nya Akan Terlihat Adanya Kantong Kehamilan Jadi Bisa Kontrol USG Tiga Minggu Lagi Insyaallah Sudah Ada Kantong Kehamilan Ya Dua Atau Tiga Minggu Lagi Jika Hamil Itu Seharusnya Sudah Ada Kantong Kehamilannya Bahkan Nanti Semakin Lama Semakin Lama Harus Ada Janin Harus Ada Janin Yang Tumbuh Dari Kecil Semakin Besar Semakin Besar Dan Akhirnya Terlihat Detak Jantung Oke Sekian Dulu Jawaban Dari Saya Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye